Amerika Serikat menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil di rumah sakit. Hal itu disampaikan Amerika Serikat saat pasukan Israel berupaya maju dalam perjuangannya melawan militan Hamas di Gaza dengan melancarkan serangan udara pada Senin lalu di wilayah utara, tengah, dan selatan Gaza. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, yaitu John Kirby, membenarkan hal tersebut. John Kirby menyatakan pada Senin 22 Januari harus melindungi warga sipil meskipun Israel mempunyai hak untuk membela diri. Sebagai informasi, pasukan Israel pada Senin 22 Januari menyerbu sebuah rumah sakit di Distrik Al-Mawasi, yakni sebelah barat kota Kaniyownis di Gaza Selatan. Menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Kidro, pasukan Israel menangkap staf medis di rumah sakit. Diketahui, Israel kerap menyalahkan Hamas lantaran membahayakan warga sipilnya, yakni pihak Israel menyatakan bahwa kelompok militan Hamas sengaja beroperasi di dalam dan di sekitar rumah sakit dan telah membuat jaringan terowongan di bawahnya. Atas hal itu, Israel bersumpah untuk menghancurkan Hamas yang menguasai Gaza setelah kelompok militan tersebut mengirimkan pejuangnya untuk menyerang ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Mengingat pula, serangan pada awal Oktober telah menewaskan sekira 1.200 orang yang sebagian besar merupakan warga sipil. Akibat serangan tersebut, militan Hamas telah ditetapkan sebagai organisasi radikal oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Pasalnya, Hamas telah menyandera sekira 240 orang yang berada di wilayah Israel Selatan. Terkini, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan sekira 25.295 warga Palestina tewas dalam perang tersebut. Sebagian mereka yang tewas merupakan wanita dan anak-anak. Kemudian, sekira lebih dari 60.000 warga Palestina mengalami luka-luka. Diketahui dengan banyaknya korban yang berjatuhan di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekira 85% populasi di jalur tersebut mengungsi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.